Intro Halo, senang sekali saya Resmen Arief dari Forum News Network bersama dengan Bung Roki Gerung kembali bisa menjumpai Anda semua ini dan meskipun hari libur harusnya kita ngomong santai-santai tapi karena politik di Indonesia memang selalu dinamis jadi ya terpaksa lagi lah kita hari libur ngomongin politik gitu ya Bung Roki tapi kita coba dengan gaya yang politainment lah jadi nggak terlalu berat walaupun tetap bikin sakit kepala ya yang bikin sakit kepala itu limbah batubara yang lagi heboh itu itu kondisi yang sebetulnya harusnya dihindari tapi justru dilegalkan ya, betul jadi rupanya Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan dari daftar limbah beracun limbah batubara itu dan yang menarik ini komentar dari Walhi gitu dia menyebut bahwa logika pemerintah itu sudah rusak kalau logika pemerintah rusak kan berat ini Bung Roki ya di seluruh dunia dulu kita terus kampanyekan tentang B3 bahan berbahaya dan beracun tentu ada bahan yang dia berbahaya dan beracun tapi diperlukan itu amoniak misalnya ada yang sama sekali dilarang tuh tapi ini soal limbah B3 tuh yang udah pasti tidak diizinkan di seluruh dunia bahkan dan undang-undang sebelumnya melarang itu jadi kita bingung ini mungkin batubara yang ditemukan di gorong-gorong yang nggak berbahaya kalau digali dari Morawali nggak berbahaya tuh jadi terlihat meni Presiden ini betul-betul nggak paham tentang current issue tentang upaya untuk meningkatkan mutu Indonesia di depan dunia mustinya promosikan buat kita menghalangi limbah B3 itu tuh berarti proses untuk menghasilkan limbah juga kita gagalkan jadi ini malah dipromosikan dan orang sebetulnya tahu bahwa dari awal memang ini maksudnya undang-undang cipta kerja itu dibuat tuh jadi disebut undang-undang payung untuk memayungi penyimpangan-penyimpangan yang dibutuhkan oleh oligarki bekerjasama dengan kekuasaan jadi baru kita paham sekarang ini undang-undang yang memayungi kedunguan kekuasaan yang memayungi logika ngaco dari Presiden kalau versi versi Greenpeace Greenpeace tentu yang paling marah terhadap soal ini karena ini adalah organisasi dunia yang ingin membersihkan bumi dari racun nah sekarang Indonesia justru menambah racun kan ya apalagi kalau nggak kalau saya bilang kata Dung udah saya hilangkan terpaksa dia timbul lagi tuh karena kata Dung jadi kan kasat mata terlihat terlihat kerakusan itu tuh jadi satu persatu yang disebut cipta kerja itu menghasilkan paradoksnya sendiri tuh padahal anak STM juga dulu tuh korban dari demo cipta kerja dianggap sebagai orang yang nggak ngerti tentang isi undang-undang sekarang Presiden yang nggak ngerti isi undang-undang tuh kalau dia kita usut misalnya amdal dihilangkan land clearing di permuda segala macem sekarang racunnya bahkan diizinkan otaknya otaknya dimana itu ya atau mungkin Presiden kalau dia bilang nggak beracun silahkan Presiden pindahin kantornya satu minggu aja ke Morawal itu buat menghirup ampas batu bara itu kalau berani gitu mesti dia berani kan karena dia mesti buktikan kan sama seperti beliau mengatakan vaksin aman-aman aja ditaruh tangannya ditusuk segala macem yaudah sekarang kalau itu limbah itu aman silahkan berkantor di situ jangan berkantor di di istana Bogor ya jadi ini sekarang betul-betul baru kita menyadari betapa bukan kita yang menyadari kita sejak awal menyadari gitu publik saya kira mungkin bisa melihat dan langsung dari dampak turunan dari apa undang-undang Omnibus Law itu ya undang-undang kita kerja yang banyak orang menyebut sebagai mother of evil sementara Anda menyebutnya sebagai root of evil gitu ya jadi ini pertanyaan dan kemarin ribut-ribut soal pemiras investasi miras sekarang batu bara kita tidak tahu dalam minggu depan apa lagi tetapi hampir dipastikan ini akan bermunculan berbagai turunan-turunan dari Omnibus Law ini ya karena evil itu dia akan juga menghasilkan evil dan perkumpulan evil ini yang sebetulnya mengangkangi public policy Indonesia misalnya tuh berapa 2 tahun lalu saya ada di Palu disitu bicara dengan teman-teman LSM disitu yang peduli betul terhadap perusakan lingkungan di Sulawesi Tengah itu itu ada kisah bagaimana perusahaan batu bara itu dia mau halangi debu batu bara itu dengan pasang jaring seolah-olah tidak akan tembus ke penduduk tetap penduduk itu antri di puskesmas setiap minggu karena limbah batu bara itu nembus saja pakai jaring pun masih nembus di bawah angin jadi sekarang dia dilegalkan itu berarti tidak perlu jaring lagi pakai jaring saja tembus apalagi dilegalkan dan dianggap itu tidak berbahaya jadi bahaya betul presiden yang tidak mengerti bahaya dari limbah batu bara itu kesatuan pikiran nah kita mungkin menganggap bahwa Omnibus Law itu pada akhirnya memang adalah perencanaan untuk merusak lingkungan akhirnya begitu kesimpulannya yang dari awal dipromosikan bahwa enggak ini kita justru melindungi lingkungan padahal kita tahu bahwa di belakang perencanaan Omnibus Law pada waktu itu berderet kepentingan vested interest dari pebisnis pebisnis besar yang sudah tanam modal dan karena itu modal itu harus dikembalikan ditanamnya di mana modalnya enggak ditanam di Kalimantan di Papua atau di Sulawesi tapi ditanam di kantor presiden sekarang ditanam ketika Jokowi berupaya untuk maju dalam periode kedua ini jadi itu adalah investasi politik untuk merekayasa seluruh peraturan perundang-undangan kita yaudah itu jadi kebuntuan politik istana itu menyebabkan dia tidak mampu lagi untuk melihat masa depan anak-anak Indonesia itu stunting masih ada di desa-desa sekitar pabrik-pabrik besar yang penuh dengan limba batu bar segala macam sementara presiden menginginkan supaya Indonesia tumbuh sebagai contoh dari dunia beradab yang paham tentang lingkungan dia lakukan hal yang terbalik dia ingin agar supaya anak-anak kita itu menjadi cerdas di 2045 nanti 3 Indonesia 100 tahun ya itu artinya lakukan sesuatu untuk menghasilkan otak yang bagus paru-paru yang bagus ini dia kasih racun pada generasi muda tapi dia berharap akan jadi pemikir di 100 tahun Indonesia merdeka karena itu ajaib kan ajaib konyol dan dungu oke AKD AKD namanya AKD ajaib konyol dan dungu saya tahunya AKAP antar kota dan antar provinsi antar kabupaten oke saya pernah menyimak kuliah Anda tentang etik dan lingkungan dan kebijakan kan saya kira ini memang menjadi salah satu concern Anda bagaimana masalah masalah lingkungan etik kekuasaan dalam menyikapinya jadi akumulasi akhirnya membatalkan seluruh upaya konservasi jadi intinya cuma itu kebijakan kebijakan yang berupaya untuk mendistribusikan keadilan dipangkas oleh kebijakan yang ingin mengistimalkan akumulasi nah lebih saja lagi ini akumulasi di dalam wilayah yang sekarang jadi tata bahasa dunia yaitu environment ini yang menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya tidak beradab di seluruh dunia dari anak SD di Eropa Amerika itu diajarin untuk mengerti apa itu environmental ethics sehingga dua tahun lalu anak SMA yang namanya Greta Thunberg itu jadi simbol dari dunia karena dia cuti panjang sekolahnya tidak mau sekolah lanjut karena mau kampanye ke seluruh dunia ini umur anak umur 14 tahun yang bertemu dengan puluhan pemimpin dunia bisa mengumpulkan seberapa kemarin itu 200 juta orang sedunia untuk lakukan climate strike gitu untuk melindungi lingkungan bayangkan misalnya Greta Thunberg ini baca keputusan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tidak berbahaya jadi dicabut status dari bahaya limba batu barat nah si Greta Thunberg ini akan bilang stupid pelan-pelan dia ngomong begitu disgusting untung Presiden mungkin gak mampu mendengarkan suara liri anak-anak itu kan itu dihina kita sebenarnya dihina Presiden Jokowi lagi dihina oleh dunia Greta Thunberg dijadikan person of the year untuk mempromosikan dunia yang bersih sekarang Indonesia yang jadi paru-paru dunia justru mengotori paru-parunya sendiri paru-paru anak-anak yang seusia Greta Thunberg jadi kelihatan betul bahwa memang gak ada konsep di kepalanya boleh apain lagi kita tinggal tunggu bagaimana buser lagi menerangkan bahwa enggak B3 itu emang gak berbahaya ya saya juga membaca bahkan Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa ini sudah melakukan studi keputusan ini jadi bukan keputusan asal-asalan saja jadi kalau Presiden kemudian memutuskan itu ya melalui pengkajian yang sangat dalam ya tentu aja kan dia Menteri Lingkungan Hidup bukan Greenpeace kalau ditanya studi dari mana misalnya kita percaya studi dari negara yang di belakangnya ada korporasi perusahaan lingkungan tentu kita percaya pada studi Greenpeace nah mestinya Menteri Lingkungan Hidup itu duel argumentasi dengan riset Greenpeace karena Greenpeace bikin riset perbandingan seluruh dunia kalau kita riset itu dilakukan dengan dengan pikiran bahwa hasil risetnya harus memungkinkan investasi tidak kabur jadi risetnya memang dipakai untuk membackup investasi ini masa Menteri Lingkungan ngomong ngomong kayak ponakannya boneka itu kan ponakan boneka tentu harus pro pada boneka kan kalau nggak dia nggak dikasih permen sama pamannya ini apa dampaknya lebih lanjut kalau bagi Indonesia dan juga posisi Indonesia di mata dunia dengan langkah presiden semacam ini Indonesia ingin quick yield ingin langsung dapat uang dari batubara padahal batubara udah ditetapkan sebagai industri yang harusnya udah mulai ditutup karena itu kan dari segi apa susahnya gali-gali tanah terus dapat fosil kan jadi nggak ada sebenarnya nilai tambah teknologi di situ itu soalnya yang kedua ya memang kita mesti pergi pada industri yang terbarukan kan kita sebetulnya kita membakar batubara membakar nenek moyang kita itu kan tulang belulang nenek moyang yang ada di situ kan jadi poin saya selalu adalah tidak mampuan kita untuk berpikir logis dan berpikir etis menyebabkan kita ugal-ugalan nah yang yang paling penting tentu ini para pebisnis besar menganggap kita mau keruk sebanyak-banyaknya karena ini periode terakhir periode ke depan 2024 itu pasti ditutup oleh presiden siapapun dia pasti akan lakukan tindakan radikal nah mumpung Jokowi masih incumbent maka investor-investor ini merampok kebijakan itu dengan memanfaatkan ke jangan saya bilang kedunguan lagi ya ketololan kebijakan istana jadi sebaiknya kita hanya bisa kampanyekan Indonesia merusak dirinya sendiri oke jadi kalau melihat langkah-langkah yang lakukan oleh presiden ini clear ya mulai dari Omnibus Law dan sebagainya sekarang ini juga lobby-lobby pengusaha itu kalau meminjam istilahnya dari teman-teman wahli merusak logika dari pemerintah itu satu paket sebetulnya udah jadi logikanya ngaco karena logika dari Omnibus Law itu memang dimaksudkan eksploitasi tapi yang dipamerkan adalah konservasi yang kedua logikanya udah ngaco logika itu kan software dari otak lebih dari itu otaknya sendiri akan rusak karena membiarkan anak milenial kita yang seharusnya berkompetisi untuk dapat bonus demografi akhirnya dia berkompetisi untuk menghirup racun jadi satu pikiran yang coba kita lihat misalnya Nadiem berupaya untuk bikin pendidikan itu bermutu dan belajar merdeka kurikulum dirubah sana-sini walaupun kontroversi pada saat yang sama Jokowi meracuni otak anak-anak yang mau belajar jadi bagaimana mungkin kemampuan kompetisi itu di bidang PISA misalnya yang membutuhkan kecepatan komputasi otak itu justru otaknya diracun kan PISA kita itu indeks PISA kita itu paling rendah dalam 20 tahun ini turun terus itu kemampuan kalkulasi matematik kemampuan bikin narasi kemampuan berbahasa jadi kita dibikin gagu oleh kebijakan jadi Omnibas Lawu itu membatalkan seluruh hak anak-anak untuk cerdas padahal tujuan dari bernegara dibebankan cerdaskan kehidupan bangsa terutama melalui anak-anak nah sekarang anak-anak di daerah-daerah itu tidak bisa dicerdaskan karena setiap hari nyerap racun dari batubara jadi itu yang disebut ketololan logika kedunguan logika dari kekuasaan dan itu betul Greenpeace itu dari sisi ini kita melihat dari sisi positifnya kita melihat bahwa apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah implementasi dari turunan Omnibus Law itu sekarang kemudian kan masyarakat bisa langsung mendapat gambaran langsung kalau sebelumnya kan ketika banyak orang protes Omnibus Law orang tidak begitu ngeh gitu apa sih sebenarnya tapi dengan sekarang ini dengan miras kemarin dengan sekarang batubara dan kita tidak tahu apa lagi yang akan diwujudkan oleh pemerintah dari Omnibus Law itu masyarakat akan semakin sadar ya itu pentingnya diperlihatkan secara telanjang bagaimana Omnibus Law itu menipu akal pikiran kita bagaimana Omnibus Law itu menyengserahkan manusia Indonesia dan betul bahwa sumber dari segera kejahatan dimulai dari undang-undang yang jahat jadi kalau disebut sebagai Presiden Jokowi ia akan diingat sebagai Presiden penyebar racun pada akhirnya begitu sudah digambarkan sebagai Pinocchio di Jogja disebut sebagai Petro akhirnya anak-anak milenial sekarang dia akan protes satu waktu nanti kita pernah dipimpin oleh seorang Presiden penyebar racun nanti kalau sekarang kita sebut kita kena deli tapi anak-anak itu nanti akan sebutkan itu di 2024 di suatu pagi ada Pak Jokowi lewat terus semua orang tutup hidung karena menganggap racun lagi lewat kan itu yang bakal terjadi walaupun kita tidak mau tapi anak-anak sekarang dia akan tahu nanti ada keterangan dari guru-gurunya bahwa kalian 5 tahun lalu adalah penghirup racun siapa Presiden 5 tahun lalu ya Pak Jokowi kan simple itu bukan karena kita benci tapi memang begitu ingatan publik akan akan di dikemukakan lagi 10 tahun ke depan nah sebelum itu terjadi makanya sekarang kita mengingatkan begitu ya ya jadi ini adalah wake up call pada Presiden supaya kembalilah ke dalam kemampuan untuk melihat masa depan kendati kita tahu bahwa kapasitas beliau terbatas dalam melihat masa depan tapi jangan dengerin bisikan-bisikan yang justru menimbulkan perkumpulan evil jadi oke mudah-mudahan tapi kalau kita berharap juga tidak ada gunanya sebetulnya kita berharap sebetulnya kalau saya sudah berharap oke lakukan semakin banyak kekacauan logika kekacauan kebijakan supaya lebih cepat publik marah supaya lebih cepat terjadi sosial unrest supaya lebih cepat terjadi konfrontasi internal di istana kita inginkan itu saya sebetulnya inginkan itu bukan untuk menurunkan Presiden tapi mendorong Presiden membuat banyak kesalahan yang memang dia inginkan itu oke baik terima kasih oke Erso Penuh Arief selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih